selamat menikmati menakhim ali ofisial seperti biasa setiap malam jumat kita mengadakan kajian dan seperti biasa kita saat ini masih ditemani oleh ustadz menakhim ali, assalamualaikum ustadz wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh kebetulan ini malam maulid nabi ustadz besok tanggal 28 september 2023 ini adalah hari maulid nabi sebagai umat muslim tentunya kita bersyukur atas kehadiran nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam tampil di muka bumi ini membawa risalah yang sangat luar biasa dan untuk pembahasan kali ini karena kita kemarin ini kayaknya ada sambungan dari yang kemarin ustadz ya kalau kemarin kita membahas tuduhan nabi muhammad itu tidak nyambung ke nabi ismail ternyata kemarin kita sudah buka data bahkan ada dokumen-dokumen eksternal bahkan sejaman yang ditulis bahkan oleh orang kristen tapi itu yang menyebut konsisten konsistensi ada konsistensi ada konsistensi hubungan dan itu membuktikan bahwa nabi muhammad itu bukan tokoh fiktif tetapi memang tokoh historis dan nyata dan banyak di para viewer para follower salah sangka ya dikiranya kemarin kita membahas nabi muhammad itu seperti kita membahas nasab kemarin seperti kita bandingkan karena kita kemarin kan membandingkan dengan nasabnya abang alawi karena pak alis sudah menyebutkan nabi muhammad dari bukti-bukti ini buktinya dia membalik kata karena ada youtuber-youtuber disana menuduh kita kalau membandingkan nasabnya bak alawi harusnya yang dipakai juga kepada nasabnya nabi muhammad yang menyambung ke ismail itu dia mungkin disangkakan harus urut dan dokumennya harus ada gitu mungkin pak alis bisa menjawab dulu soal ini ya baik kalau kita cermati dari hasil diskusi yang ada di medsos dari semua lapisan baik dari kalangan yang pro tesisnya kiai imat ataupun yang kontra dengan tesisnya kiai imat nampaknya pembahasan nasab mengenai apa itu kaum balawi itu belum selesai tapi sebenarnya yang kita bahas itu urgennya itu bukan pada nasab bak alawi saja tapi nasab dalam konteks umum kita akan mempelajari nasab itu sebenarnya bagian dari keberislaman kita karena yang menjadi pangkal pembahasan itu adalah nasab nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seorang muslim harus paham itu jadi kita belajar nasab itu apakah penting sangat penting mau nasab ditujukan kepada siapapun itu adalah tambahan informasi yang bisa dikaji bersama tapi berkaitan dengan pembahasan nasab nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam itu justru menjadi pilar utama dalam keberislaman kita jadi kalau ada orang bertanya tidak penting belajar nasab itu sesuatu yang keliru karena kalau kita tidak tahu nasab nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam konteks kajian akademik maka sebenarnya kita tidak memahami syahadat yang kedua wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh jadi ini bukan persoalan kita sekedar percaya beriman kemudian titik selesai bukan itu kita ini sekarang hidup di era modern maka membahas nabsab nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengaku sebagai nabi itu harus bisa diklarifikasi dan diverifikasi dari dokumen yang sezaman dan dokumen eksternal karena kalau sekedar dokumen internal cukup kita imani cukup kita percaya selesai apakah itu yang menjadi cara beriman kita tentu menjadi tanda tanya besar itulah sebabnya dalam mengkaji mengenai nasab nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun nasab ba'alawi maksudnya nasab ubaidillah bin ahmad bin isa ar-rumi itu sebenarnya ada kesejajaran dalam pembuktiannya perlu dokumen sezaman perlu dokumen eksternal bicara mengenai nasab-nasab yang lain termasuk nasab dari trahwalisongo juga sama jadi kita ini tidak berpihak kepada siapapun kalau seandainya ini ini kita fair buka data kalau seandainya nasab ba'alawi maksudnya nasab ubaidillah menjadi tokoh kunci tidak terverifikasi dengan naskah sezaman dan naskah eksternal maka cukup diimani dan tidak perlu dibawa ke ruang publik apalagi dalam konteks kapitalisasi nasab begitu juga kalau trahwalisongo ada tokoh kuncinya yang kemudian tidak bisa terverifikasi dalam konteks naskah sezaman dokumen yang sezaman ataupun dokumen eksternal cukup itu diimani dan tidak perlu adanya kapitalisasi nasab fair kita bicara dua-duanya jadi jangan sampai ada framing bahwa kita ini berpihak pada salah satu kelompok kebanyakan orang-orang ini tidak paham apa yang kita bicarakan mereka ini sebetulnya memframing kita ini sebagai orang yang tidak cerdas kita ini basisnya pada data selama ini kita diskusi iya kan nah karena ini berkaitan dengan peringatan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mau tidak mau kita mengaku sebagai muslim sekali lagi siapapun yang mengaku sebagai muslim harus belajar secara nalar bukan sekedar iman bukan sekedar keyakinan harus belajar secara nalar secara akademik untuk semakin menguatkan iman kita ketika kita membawa persoalan nasab nabi sallallahu alaihi wasallam dalam konteks di luar tradisi islam apakah bisa dipertanggungjawabkan apakah bisa diverifikasi nah itu yang penting kemarin kita sudah menyajikan dua data apakah pak ali malam hari ini mau menyajikan data yang lain mungkin ya saya akan berikan data bahwa ada orang yang nyinyir ya tahu nyinyir pak seakan-akan tidak mungkin data sezaman pada era nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa ditemukan mungkin maksudnya untuk mencari pembenaran bahwa naskah sezaman itu tidak ada padahal kalau seandainya kalau seandainya naskah sezaman dokumen sezaman apakah itu datanya berupa inskripsi ataupun berupa manuskrip atau apapun saja tidak bisa ditemukan maka nasab nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa dikatakan otentik hanya merupakan klaim sepihak tapi masalahnya semua data sudah kita sajikan kemarin nah malam ini kita akan mencoba mengobok-obok saya gunakan istilah lebih gampang dipahami kita akan mengobok-obok dokumen sumber-sumber kristen itu sangat signifikan saya ulangi lagi dokumen kristen sebagai sumber utama itu sangat signifikan untuk dipelajari oleh siapapun dalam hal melacak nasab nabi sallallahu alaihi wasallam artinya dia bukan tokoh fiktif itu tokoh stories sebelum kesana Pak Ali karena di luaran juga menuduh kita ngapain juga pakai dokumen-dokumen kristen sebetulnya ini pendengar ini harus paham ya karena apa karena kita ini membahas masalah nasab nabi itu tidak lepas daripada kitab pertama adalah agama yang paling tertua adalah yahudi kedua kristen dan kitab yahudi ini kitabnya diwariskan ke kristen juga yang diperjanjian lama mau tidak mau kita kalau membahas masalah nasabnya nabi muhammad kan ada hubungannya dengan nabi ismail nabi ibrahim sementara dokumen dari nabi ibrahim itu yang pertama kali yang pegangkan orang-orang yahudi tulisan ibrani kemudian diturunkan kepada orang-orang kristen yang diteruskan oleh romo-romo pastor dan sebagainya dan para bisop yang paling tertua itu ya bahkan ada tampilkan foto-fotonya kemarin jadi kepala para pendengar para viewer tolong dipahami disini kalau Pak Ali bilang dokumen dari orang-orang kristen bukannya kita ini mendukung mendukung orang-orang kristen pro kristen tidak tetapi kita ini berbicara masalah data dan data tidak mengenal agama apapun itu netral kita yang penting data mau dari yahudi dari agama kristen bahkan kapan hari kita bahas juga data dari siah pun bisa dibahas bahkan data dari hindu bahkan data dari hindu kemarin juga dibongkar data dari hindu silahkan ya begini jadi kalau kita membahas nasab nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dari dokumen atau sumber-sumber kristen itu memang benar-benar sangat-sangat signifikan saya tidak berkata sangat signifikan tapi sangat-sangat sangat signifikan berarti sangat penting sangat origin kenapa dokumen-dokumen kristen sebagai sumber otentik itu ternyata ditulis itu relatif sezaman dengan peristiwa maksudnya relatif sezaman dengan sang tokoh yang bernama muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memang bukan tokoh fiktif tapi tokoh historis dan dokumen ini kita tidak bicara mengenai dokumen islam bukan berarti dokumen islam tidak penting dokumen islam itu sudah mencatat tapi itu kan klaim kita klaim sebagai seorang muslim dan itu dokumen internal tidak bisa diverifikasi dengan dokumen eksternal maka ini hanya sekedar klaim sepihak maka perlu menghadirkan data di luar dokumen islam khususnya dokumen yang sezaman dengan peristiwa atau sezaman dengan sang tokoh yang katanya itu mengaku sebagai nabi nabi yang benar maka perlu adanya riset bersama nah kita yang akan coba soroti itu memang menjadi bukti bahwa nabi sallallahu alaihi wassalam yang bernama muhammad sallallahu alaihi wassalam itu memang namanya tercatat pada abad ketujuh pak edi namanya ada dokumen ada dokumennya coba bisa tampilkan disitu ya namanya nah ini coba ya perhatikan ini yang sudah di terjemahkan dalam bahasa inggris ya dan ini menjadi buku daras karena dokumennya itu sebetulnya ini pak edi abad keberapa ini abad ketujuh jadi abad ketujuh masehi ini aslinya ditulis dalam bahasa armenia pak edi tahu bahasa armenia itu dimana di kawasan dekat turki ya antara turki azerbaijan ada negara yang sekarang disebut negara armenia dalam bahasa armenia dan itu mayoritas sampai sekarang itu kristen ortodoks jadi bukan kristen jawiwetan kalau kristen jawiwetan ini muncul era sekarang tapi ini era kristen ortodoks era kristen purba ya sangat-sangat purba makanya ada gereja armenia yaitu kristen purba ini dokumen abad ketujuh masehi coba perhatikan pak edi ini yang sudah dilatinkan ya yang warna eh sorry ini yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa inggris perhatikan disini saya terjemahkan saja ya supaya langsung para netizen atau para pemirsa memahami pada masa masa ini ada seorang dari kalangan mereka ya salah satu di antara mereka itu ada seorang laki-laki dari antara keturunan Ismail yang bernama Muhammad jadi pada abad ketujuh sudah tertulis nama Muhammad pertanyaannya sekarang Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam itu meninggal tahun berapa 632 itu dokumen abad keberapa abad ketujuh jadi abad ketujuh Masehi Nabi salallahu alaihi wasallam wafat tahun 632 Masehi dokumen abad ketujuh dalam bahasa Armenia sudah mencatat salah satu di antara keturunan Ismail itu ada yang bernama Muhammad ya kan namanya Muhammad dan ini kaitannya dengan pengajaran sang tokoh yang bernama Muhammad itu merujuk pada pengajaran keagamaan iman Abraham disebutkan disitu meskipun ya teks bahasa Armenia ini tidak mengakui Muhammad sebagai nabi tetapi minimal ada pengakuan bahwa tokoh ini tokoh historis dari Ismail yang mengajarkan mengenai iman Abraham yang bertabrakan atau berseberangan dengan iman Kristiani jadi ini selain dokumen sezaman juga dokumen eksternal Pak Edi jadi kalau dalam Al-Quran tertulis nama Muhammad salallahu alaihi wasallam wajar karena apa dokumen internal tapi kalau ini dokumen eksternal apalagi dokumen yang sezaman ini baru menyebut nama Muhammad nama tokohnya ada juga yang tidak menyebut nama tokoh tapi hanya gelarnya saja tapi gelarnya itu langsung menohok pada pribadi yang dimaksud sang nabi itu atau sang nabi palsu itu nah coba lihat pada teks yang ditulis oleh ini ya sebentar mungkin yang satunya Pak Edi doktrina Yakubi doktrina Yakubi mungkin ini ini Pak Edi doktrina Yakubi bukan ini nih yang sebelah kiri oke yang kemarin kita sempat kutipkan ya dan kita sampaikan jadi ini dokumen doktrina Yakubi yang sebetulnya manuskripnya ini sudah diteliti dengan menggunakan karbon C14 atau radio karbon ada terminum adquem ada terminum adquo kalau Pak Edi tidak paham atau pemirsa tidak paham itu ada namanya batas awal tarikh awal dan tarikh akhir karena kalau menggunakan bahan kimia itu tidak bisa fix tahun sekian tidak bisa hanya ada batas awal batas akhir dan itu antara tahun 632 sampai 634 eh sorry 634 sampai 636 kalau tidak keliru ya jadi kalau ini dokumen 634 sedangkan Nabi kita Muhammad salallahu alaihi wasallam itu meninggal tahun 632 berarti selisihnya hanya berapa tahun hanya 2 tahun Pak Edi harus ingat 2 tahun bukan 2 abad 2 tahun kalau 2 abad itu jaraknya sangat jauh Pak Edi sama seperti yang digugat oleh Kiai Imad itu ya Kiai Imad Dudin berkaitan dengan tokoh Ubaidillah yang jaraknya itu bukan 2 abad tapi 5 abad lebih 500 tahun ini bukan 2 abad Pak Edi tapi 2 tahun berarti ini dokumen yang sangat dekat dengan peristiwa sangat dekat dengan sang tokoh hanya selisih 2 tahun tapi perhatikan disini ada kode istilah yang dipakai otihopropetes anevane erhomenos metaton sarakenon maksudnya apa hopropetes hopropetes kemarin sudah saya jelaskan kalau ada hop berarti itu sama dengan the misalnya the book berarti buku yang itu berarti sudah pasti kan kalau a book ya sebuah buku buku yang mana ya tidak tahu pokoknya sebuah buku tapi disini bukan propetes bukan sekedar nabi tapi hopropetes nabi yang itu sudah pasti jadi ini tokoh historis bukan sekedar tokoh yang mengawang-awang yang tidak jelas tapi ini sangat-sangat jelas oke makanya disapa dengan gelarnya hopropetes sang nabi itu anevane pane erhomenos metaton sarakenon yang berasal yang berasal dari keturunan atau kalangan sarasen oke pertanyaannya sekarang sarasen itu apa nah butuh penjelasan Pak Edi ya intinya apa ada seorang nabi ada orang yang mengaku sebagai nabi berarti ini tokoh historis ya mengenai diakui sebagai nabi atau tidak sebagai nabi itu urusan kedua tapi yang paling mendasar adalah ini tokoh historis yang mengaku sebagai nabi yang berasal dari kalangan kaum sarasen muncul dari tengah-tengah kaum sarasen pertanyaannya sekarang sarasen itu apa kalau ya kalau kita mengkaji dari kalangan apologet kristen kalangan polemikus kristen sarasen itu diartikan apa kaum perampok dalilnya apa dalilnya mengatakan bahwa sarasen itu bukan istilah bahasa Yunani tapi istilah bahasa Arab yang diunanikan jadi bahasa Arab yang diunanikan dari kata Arab apa dari kata sarokun sarokun itu bisa bermakna penjuri bisa bermakna perampok nah kalau diartikan pencuri atau perampok berarti sang nabi itu muncul dari tengah-tengah keturunan kaum perampok atau muncul dari tengah-tengah kaum keturunan pencuri kira-kira semakin jelas tidak itu pemahamannya kok dituduh pencuri kenapa ya ya karena diasumsikan berasal dari kata sarokun dan biasanya begitu diartikan begitu jadi ini tidak ada kaitan dengan keturunan ismail tidak ada kaitan dengan keturunan hajar tidak ada kaitan dengan keturunan Abraham melalui ismail tapi keturunan kaum perampok karena mereka orang-orang nomaden yang selalu merampok kelompok lain ini tuduhan dari mereka ini tuduhan orang-orang yang mengasumsikan bahwa istilah sarasen berasal dari kata sarokun arti harfiahnya dalam bahasa Arab kaum perampok atau kaum pencuri kira-kira pembahasan seperti ini kita bisa bantah tidak kalau kita bisa bantah harus menghadirkan dokumen yang sezaman bagaimana teks yang ditulis tahun 634 ini dokumen sezamannya apa ya kan karena dokumen ini kan ditulis tahun 634 masehi nabi kita sallallahu alaihi wassalam 632 meninggal tahun 632 masehi ini kan relatif sezaman dokumen yang lain apa yang bisa menjustifikasi bahwa istilah sarasen itu bukan bermakna sarokun kaum perampok atau kaum pencuri tapi merujuk pada kaum keturunan ismail dokumennya apa kan begitu ya kan tahu maksud saya Pak betul maksudnya dokumen eksternalnya ini karena tuduhan dari orang-orang yang memang kalau dari orang Kristen pasti dia kan tidak suka dengan orang-orang Islam dianggap nabi palsu dianggap keturunan kaum perampok apalagi ada tuduhan dari keledeliar makanya kita perlu dokumen sezaman dokumen eksternal ingat dua kata kunci Pak Edi dokumen sezaman dan dokumen eksternal apa ada ini Pak Ali ada nah coba lihat dokumen yang ditulis oleh seorang uskup ya uskup yang hidup pada saat nabi masih hidup ya uskup Isidoro Efsivile namanya Isidoro Efsivile coba yang dokumen agak coklat ada tulisan itu ya ada yang tadi eee ah oke sekarang ya nah perhatikan disini dulu coba ini saya berikan catatan supaya paham jadi ada Bapak Gereja Patristik namanya ya Gereja Patristik itu gereja sorry Bapak-Bapak Gereja tokoh-tokoh gereja yang hidup hampir sezaman dengan murid-muridnya Yesus Kristus jadi jaraknya tidak terlalu jauh jadi ini murid-muridnya Yesus Kristus ya sekali lagi murid-muridnya Yesus Kristus jadi secara sanat keilmuan itu dekat ya kemudian tokoh ini salah satunya adalah Esiobius ini seorang sejarawan gereja paling awal kalau kita ini kitab tarikh yang paling awal apa kita tradisi Islam kitab tarikh yang paling awal berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wassalam atau kitab siroh ya kalau kitab tarikh ya tarikh at-tabari misalnya tapi kalau kitab siroh ya siroh ibn Ishaq nah ini menulis juga mengenai salah satu dokumen yang disebut Historia Ecclesia Sejarah Gereja Sejarah Gereja Historia Ecclesia itu Santo Esiobius kemudian Santo Jirum Santo Jirum juga masuk kategori patristik kemudian setelah Santo Jirum ya yang hidup pada abad ke empat dilanjutkan oleh Uskup Isidore of Sifile perhatikan Uskup Isidore of Sifile itu lahir tahun lima ratus enam puluh sampai enam ratus tiga puluh enam masahi berarti abad keberapa ini tujuh juga abad ke tujuh abad ke tujuh lima enam kosong lima ratus enam puluh sampai enam ratus tiga puluh enam ya coba bandingkan dengan tahun kelahiran dan tahun wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi kita ini tahun lahirnya lima ratus tujuh puluh satu masahi meninggal tahun enam ratus tiga puluh dua masahi intinya sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan Uskup Isidore of Sifile sudah dilahirkan sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia wafat Uskup Isidore of Sifile masih hidup masih hidup berapa tahun 4 tahun masih hidup 4 tahun kemudian berarti tokoh yang bernama Uskup Isidore of Sifile itu hidup sezaman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak sezaman sezaman perhatikan ya sezaman apa yang tertulis di buku beliau buku beliau judulnya adalah etimologia dalam bahasa latin dia tulis apa yang tertulis disitu nah perhatikan disini ini ini karyanya judulnya adalah liber etimologia agak kesan apa Edi yang saya kasih yang ada tanda panah dibesarkan aja nah disini tertulis Pak Edi agak besar agak kesini oke ini tertulis Ismahel ya Ismahel ini cara bacanya Ismahel Pak Edi huruf S itu seperti huruf F F ya Ismahel Fili Abraham Aku Ismahelit Kwinuks Korupto Nomine Sarakeni Kuasi Asara nah disini jelas kan saya ulangi lagi Ismahel Fili Abraham Kwi Ismahelit Ismahel Ismahel anak Ibrahim yang kemudian disapa dengan sebutan Ismahelit Kwinuks Korupto Nomine Sara Kenny Kuasi Sara dia disapa dengan sebutan Sara Kenny merujuk pada tokoh yang bernama Sara jelas disini jadi Sara Kenny itu kuasi Asara maksudnya nama itu dinisbatkan secara keliru kepada tokoh yang bernama Sara artinya sebetulnya Ismahel itu bukan anak kandung Sara tapi dinisbatkan kepada Sara makanya disebut Sara Kenny jadi meskipun Ismahel itu bukan keturunan kandung dari Sayyidah Saro tapi dia dikenal sebagai Sara Kenny dari mana itu ini perspektif kristiani Pak Edy lihat Pak Edy di kitab kejadian pasal 16 ayat 1 dan 2 coba cek kejadian kitab kejadian pasal 16 ayat 1 sampai 2 kejadian pasal 1 16 oh pasal 16 16 ayat 1 sampai ayat 2 ini ya coba baca adapun Sarai istri Abraham itu tidak beranak ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir hagar namanya berkatalah Sarai kepada Abraham engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak karena itu baiklah hampiri hambaku itu mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai nah oke ayat 1 dan ayat 2 dari kitab kejadian pasal 16 itu memberikan informasi ya bahwa hagar itu 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 memiliki sesuatu dalam keluarga besar Abraham memiliki apa status statusnya apa sebagai istri istri Abraham kalau kalau disini kalau disini diterjemahkan hamba kalau dalam bahasa Ibrani disebetulnya tek aslinya Sifat 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 itu bukan hamba tapi mitra dalam keluarga kalau disebut mitra dalam keluarga berarti asisten rumah tangga yang dipercaya oleh Sara nah Sara posisinya waktu itu tidak bisa memberikan putra bagi Abraham maka dalam konteks hukum Hammurabi pada masa Abraham maka kebijaksanaan Sara adalah memberikan hagar hajar siti hajar kepada Abraham untuk dinikahi dari dari beliau nanti dari hajar itu melahirkan seorang putra yang bernama Ismail dan nanti Ismail ini akan diakukan tau diakukan dinisbatkan kepada Sara makanya Sara berkata oleh karena dia aku nanti punya keturunan berarti dalam konteks masa purba Ismail itu memiliki dua status status anak biologis dan status sebagai anak yuridis kalau dia statusnya anak biologis itu anak dari perempuan yang bernama hajar kalau dia statusnya sebagai anak yuridis secara hukum maka dia adalah anaknya Sara itulah sebabnya Sara berkata oleh karena dia maksudnya oleh karena hajar aku akan punya keturunan dianggap beliau ini putranya Sarah coba lihat ayat yang kedua coba baca berkatalah Sarai kepada Abraham engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak karena itu baiklah hampiri hambaku ini mungkin oleh dialah maksudnya siapa mungkin oleh hajar maksudnya aku dapat memperoleh seorang anak jelas kan berarti ini konteksnya adalah anak yuridis statusnya statusnya anak yuridis itulah sebabnya Ismail juga disebut sebagai Sarah Kenny nah coba kembali ke teksi yang tadi tulisan dari Isidur of Sivile Uskub Isidur of Sivile dari penegasan Uskub Isidur of Sivile yang sezaman hidupnya dengan Nabi Muhammad SAW itu kan berarti rekaman kolektif pada eranya rekaman kolektif bahkan rekaman kolektif ini ada sanat dengan Santo Yerum yang hidup pada abad sebelumnya ada sanat dengan Esiobius yang hidup pada abad ketiga sampai ke Yesus dan ini berarti kalau bahasa para pengkaji ilmu nasab itu suhrah wal istifado ya kan sudah suhrah wal istifado bahwa istilah Sarah Kenny itu merujuk pada nama Sarah bukan merujuk pada kaum perampok atau kaum pencuri yang tuduhan pertama tadi ini dokumen yang sezaman dan eksternal Pak Edi jadi kalau kita membantah orang yang menuduh begini dan begitu cukup hadirkan dokumen sezaman dan dokumen eksternal yang menjawab pertanyaan tadi itu ya iya jadi jelas disini istilah Sarah Kenny itu kuasi asara jadi ada kaitan dengan nama Sarah itulah sebabnya namanya nanti itu disebut Sarah Kenny dan disini ditegaskan ya selain disebut Sarah Kenny kuasi asara disebut juga agareni agar keturunan disapa dengan sebutan agareni putra dari agar jadi Ismail itu punya statusnya dua keturunan agar juga keturunan Sarah keturunan agar secara biologis keturunan Sarah secara yuridis ini bahasa apa ini bahasa latin tapi aslinya dia nulis bahasa latin bahasa latin ini aslinya manuskrip asli manuskrip ini manuskrip Pak Edi dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris silahkan kalau yang tidak ngerti bahasa latin bisa membaca versi bahasa Inggrisnya diterbit oleh Cambridge University Pers sudah diterbitkan bukan kampus ecek-ecek Pak Edi ini kampus yang terkenal di dunia dan dokumennya ini dasarnya ada jadi dari sini kelihatan dokumen yang sezaman menyebutkan bahwa Ismail disapa dengan sebutan Sarah Kenny anaknya Sarah keturunan Sarah nasabnya nyambung kepada Sarah tapi nasab dalam konteks yuridis tapi kepada Hagar konteksnya adalah nasabnya biologis oke sekarang lanjut ke pembahasan berikutnya Pak Edi yang mana nah oke jadi kalau dari sini ya coba kalau supaya nanti lebih paham disini ya jadi ini saya tulis ulang ini saya terjemahkan begini Ismail anak Abraham kaum keturunan Ismail mengidentifikasi diri mereka secara keliru dengan sebutan Sarah Kenny seolah-olah keturunan dari Sarah mereka sejatinya disebut kaum Agareni kaum keturunan dari Agareni perspektif dari Kristiani oke tapi mereka tidak menolak bahwa sebutan Sarah Kenny itu memang dinisbatkan kepada Sarah tapi yang menjadi objek siapa itu kaum Ismail jadi Sarah Kenny itu hanya untuk kaum siapa kaum Ismail bukan keturunan selain kaum Ismail saya ulangi lagi Sarah Kenny itu dinisbatkan kepada kaum keturunan Ismail bukan kaum keturunan selain kaum Ismail ini ada hubungannya nanti 12 raja itu karena Nabi Ismail melahirkan 12 raja kemudian dari 12 raja ini ada salah satu Bani apa itu Kures juga masuk kemudian sebelum Kures apa lagi itu 12 itu ya nama-nama anak-anak Ismail ada Abdiel ada Mipsam Mismah Duma dan sebagainya itu yang melahirkan suku Kedar Kedar nanti lanjutannya ke nasabnya Nabi Muhammad jadi jelas disitu Kedar Kuresh itu nasabnya nyambung kepada Ismail semua Ismail dokumennya lengkap dokumen ortodok koptik kemarin sudah kita bahas ya disebutkan wa'aizhan Kedar kharjat minhu kabilah Quresh dan mengenai Kedar dan juga mengenai Kedar kharjat minhu kabilah Quresh dari Kedar ini muncul kabilah Quresh syuku Quresh pertanyaannya sekarang disitu tidak disebutkan nama Muhammad s.a.w. betul ini semakin menjadi bukti bahwa teks ini manuskrip ini ditulis sebelum Nabi Muhammad dilahirkan tapi sudah ada pengakuan bahwa suku Quresh keturunan dari Kedar Kedar keturunan Ismail jelas oke sekarang kita lihat lagi dokumen yang lain Pak Edi kita lihat peta kita lihat peta oke ini peta basisnya itu Claudius Ptolemy atau kita lihat dalam bahasa latinnya itu Claudius Ptolemy Claudius Ptolemy kalau kita lihat ya kita lihat di sini ini sebetulnya peta yang sudah dibuat bentuk modernnya tapi nama-namanya tidak diubah supaya gambarnya itu bisa dilihat secara mudah kalau kemarin yang asli itu masih warna coklat ini sudah dibuat istilahnya dibuat yang terbaru tapi nama-namanya masih pakai yang lama oke sekarang coba lihat Pak Edy ini adalah nama-nama yang ada kaitannya dengan anak-anak Ismail keturunan Ismail atau cucu cicitnya Ismail oke misalnya Kasanite ya ini Bani Kois Bani Kois Kasanite Bani Kois kalau kita merujuk ke buku ini yang ditulis oleh tokoh yang bernama siapa kemarin yang kita bahas tokohnya tokohnya yang kita bahas kemarin Santo Teofanes ya Santo Teofanes kalau kita lihat di dokumen ini itu juga menyebutkan suku Kois itu keturunan Ismail suku Kois kemudian selain suku Kois ada tokoh yang lain misalnya Tamim Tamim juga disebutkan sebagai salah satu keturunan Ismail dan bukan hanya nama suku tapi juga nama lokasi bahkan nama suku yang bukan keturunan Ismail juga tercatat di sini nama suku yang bukan Ismail bukan keturunan Ismail apa itu ini Hathramonitai itu maksudnya apa ini Hathramonitai Hathramaut oh ala ini di dokumen Claudius Ptolemius ya kalau Claudius Ptolemius itu lahir tahun 100 Masehi meninggal ya meninggal tahun 170 Masehi berarti abad kedua Masehi nama Hathramonitai itu sudah ada Hathramaut ini Hathramaut berarti Hathramaut ini sebelum Nabi Muhammad kalau petain ibadis sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan berarti Hathramaut ini termasuk keturunan siapa nah ini nanti saya akan jelaskan Pak Edi penasaran bahkan ada Homeritai Himyar kalau bahasa kita menyebutnya Himyar Himyar kemudian Hathramonitai kita lihat dulu dari dokumen ini Pak Edi oh lama sekali ini dokumen tua Pak Edi ini dokumen tua Pak Edi simpan di gudang mana ini saya simpan di tempat yang paling istimewa dibanding buku ini ini harus lebih istimewa karena apa ini dokumen kuno Pak Edi coba lihat ini sampai mengelupas ini tahun berapa itu Pak Edi ini kalau dilihat di sini terbitannya coba bisa dilihat ya ini terbitan Glasgow ya Glasgow tahun 1840 ini termasuk manuskrip bukan manuskrip kalau manuskrip itu tulisan tangan ini buku cetak tua udah dicetak tapi buku cetak tua tahun 1840 Pak Edi sudah lahir belum? jauh mungkin bapaknya Pak Edi juga belum lahir ya kakeknya Pak Edi juga belum lahir berarti waktu itu teknologi cetak udah canggih udah canggih 1840 masehi ini adalah Torat Moshe Sefer Bereshit Torat Moshe Sefer Bereshit jadi ini bagian dari Hamisha Khumsit Torah ada kitab kejadian kitab keluaran kitab apa itu bilangan ulangan kitab kejadian kitab ulangan kitab imamat kitab bilangan dan kitab ulangan ya kejadian itu kitab kejadian Sefer Bereshit kitab keluaran disebut kitab Sefer Shemot kemudian kitab imamat disebut Sefer Wiyikra kemudian kitab bilangan disebut Sefer Bemitbar kemudian kitab ulangan disebut Sefer Dewari nah ini hanya khusus Sefer Bereshit kitab kejadian nah pada ini harus pelan-pelan Pak Edi kalau nggak rusak ketatnya udah lama ini tahun 1800 disini ada suku Wekahhtan ya disini disini ada itu sebetulnya suku Kahtan jadi Wekahhtan atau mungkin Pak Edi bisa yang lama ya yang lama dulu coba lihat Kahtan yang lama tadi buruk ya ya buruk ya taruh mana tadi ya taruh ya yang baru yang baru atau gini aja cek-cek dulu yang kitab kejadian kitab kejadian pasal 10 ayat 26 coba cek 10 ayat 26 10 ayat 26 nah itu Yoktan memperanakan Almodad Selef Hazarmawet dan Yerah ya Yoktan memperanakan Almodad Selef Hazarmawet dan Yerah kalau dimaksudkan ini Pak Edi paham nggak apa yang tertulis disini Yoktan itu punya keturunan ya namanya siapa Almodad Selef Hazarmawet dan Yerah Pak Edi paham siapa yang dimaksudkan Hazarmawet ini bahasa Ibrani bahasa Aranya menjadi Hadromawet Hazar itu Hadro Mawet Mawet jadi Hazarmawet Hadromawet berarti Hadromawet ini anaknya anaknya Yoktan Yoktan ini siapa Yoktan itu anaknya ini Eber tapi Eber itu punya dua anak ya pertama Pelek kemudian Yoktan ya jadi Eber itu punya dua anak namanya Pelek dan Yoktan dari Yoktan ini memperanakan Hazarmawet nah sementara Eber memperanakan Pelek Pelek ini nanti menurunkan Nabi Ibrahim jadi kalau begitu orang-orang Hazarmawet kaum Hazarmawet keturunan Hazarmawet atau Hadromawet itu bukan keturunan Abraham bukan keturunan Abraham nah coba perhatikan disini ini yang bahasa Ibraninya disebut Waqtan sorry wayoktan disebutkan wayoktan bahasa Arabnya Tahtan ya wayoktan disini disebutkan yalat yalat al-mudad wa'at salif wa'at hazarmawet wa'at yarah maksudnya dan qahtan atau yoktan melahirkan al-mudad wa'at salif dan juga salif wa'at hazarmawet 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 kalau bahasa Arabnya dan juga yarah tapi yang saya fokuskan adalah hazarmawet jadi nama hazarmawet atau hazarmawet itu adalah nama yang paling apa ya purba jadi bukan muncul pada masa era Islam nama-nama ini jadi jadi suku nanti ya asalnya dari nama orang nama orang disini dijelaskan oleh Rabai Rashi nah selama bin Yitzhak ya saya jelaskan disini ada penjelasan dari Rashi sendiri disini dikatakan apa ini hazarmawet jadi arti harfiahnya dari hazarmawet itu diterjemahkan dengan istilah apa dengan istilah artinya itu kawasan kematian jadi orang yang hadir disitu pasti mengalami kematian maksudnya gimana ini adalah arti harfiah jadi karena mungkin tanahnya itu gersang tanahnya itu tanah yang kematian dalam bahasa awamnya tidak ada makhluk hidup yang hidup disitu secara geografis itu tanah yang keras tanah yang tidak bertuan tanah yang menyebabkan orang disana itu menderita jadi kalau disana kematian hadramawet ini penjelasan dari tokoh besar dari kalangan rabi yahudi sendiri jadi makanya disebut sebagai kawasan kematian atau tanah kematian ini penjelasan dari rashi sendiri kalau kita lihat data ini Pak Ali kalau hadramawet ini berarti keturunan dari ham ini ya bukan hadramawet itu keturunan dari shem keturunan dari shem oh ini ya ya betul keturunan shem nanti shem itu punya cicit namanya eber eber punya anak namanya pelek dan yuktan dari pelek ini nanti lahir nabi ibrahim lahir nabi ismail dari pelek itu kalau dari yuktan nanti itu lahir orang-orang hadramawet jadi saudara ini ya sebetulnya ada hubungan saudara tapi beda nah bagaimana itu penjelasannya di buku ini ini juga buku tua juga oh iya sangat tua lagi ini buku tua oke nah bentuknya aja udah kayak gini dapat buku kayak gitu dari mana Pak Ali ini saya beli di pasar lo Pak Edi oh gitu ya tapi harganya lebih mahal daripada buku-buku yang fresh pasar loa Indonesia atau luar negeri ini pasar loa Indonesia mungkin orang gak tau gak paham kayaknya ya sepertinya ya ini dianggap buku yang lama sehingga gak bermanfaat kemudian oleh generasi berikutnya di apa dilowakkan apa itu dilowakkan dijual di pasar loa itu tapi ini kalau saya beli mahal Pak Edi mungkin penjualnya tau kalau ini buku penjualnya udah lama soalnya iya tapi karena ini buku penting saya beli Pak Edi meskipun harganya mahal nah ini judulnya Adwarutarih Adwarutarih Al-Khadrami jadi ini berkaitan dengan sejarah sejarah Khadramaut ini penting sekali buku ini Pak Ali sangat penting ada kaitan dengan Hazar Mawet banyak yang cari nih penulisnya adalah Muhammad Ibn Ahmad bin Umar Asyatiri ini penerbitnya tidak dijelaskan tahun berapa tetapi kalau dari sisi kajian filologi ini penting kenapa pemiliknya itu memberikan catatan catatan kalau dalam kajian filologi catatan sekholia catatan pinggir catatan kepemilikan nah ini ditulis oleh penulisnya apa pemiliknya ini tahun 1924 masehi oh itu tulisan tangan masih asli iya berarti ini mem itu masehi berarti ini tahun 1924 berarti buku ini pasti dicetak sebelum 1924 logikanya kan begitu berarti sebelum tahun ini 1924 berarti sebelum Indonesia Merdeka ya lama sebelum Indonesia Merdeka buku ini sudah menjadi milik seseorang iya kan berarti ini buku ini dicetak sebelum Indonesia Merdeka ya apa yang penting disini nah disini Pak Yedi harus tahu disini ada penjelasan ya di halaman 24 dikatakan Allah Arab 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 jadi orang Arab yang disapa dengan Arab Arab siapa itu haulahum al-kahtaniyun dalam kurung aw-al-yamaniyun jadi disini disebutkan haulahum al-kahtaniyun aw-al-yamaniyun jadi yang dimaksud orang-orang kahtan keturunan kahtan itu nama lainnya orang-orang yaman nah siapa itu orang-orang yaman siapa itu yang disapa dengan sebutan al-kahtaniyun itu keturunan kahtan siapa itu kahtan iya keturunan yoktan kalau bahasa Arabnya kahtan bahasa ibananya yoktan keturunan dari eber tapi bukan keturunan dari pelek dan itu bukan ada kaitan dengan Ibrahim tidak ada kaitan dengan Ismail nah ada lagi yang disebut al-arab al-musta'ribah ini orang Arab yang di-arabkan bukan asli Arab tapi kalau Arab al-arab itu orang Arab asli keturunan kahtan disebut al-yamaniyun orang-orang Arab yaman ini ada kaitannya gak dengan Ubedinah ini pembahasan coba lihat disini disebutkan ini ada yang disebut al-arab al-musta'ribah disebutkan ada penjelasan disini Pak Edi fahum nasel Ismail ibn Ibrahim alaihimas salam dan dari Bani Hashim ini nanti muncul yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam jadi kalau begitu ya ada suku-suku penting Bani Tamim kemarin sudah bahas ya Bani Tamim itu keturunan Ismail kemudian Bani Kinanah keturunan Ismail dari Kinanah ini muncul suku Quraish dari Quraish ini muncul Bani Hashim dan mereka ini tidak ada kaitan dengan orang-orang Arab al-yamaniyun bedanya dimana itu walih? Maksudnya itu dari keturunan Nabi kemudian ini dari yang Yaman itu Kalau yang disini Al-Arab Al-Musta'ribah itu keturunan Nabi Ismail keturunan Ibrahim Tapi kalau orang-orang Arab Aribah bukan keturunan Ibrahim bukan keturunan Ismail mereka disapa dengan sebutan Al-Kahtoniyun atau Al-Yamaniyun Siapakah mereka disini disebutkan beberapa contoh suku-sukunya ada suku yang disebut suku Kendah ada suku Toi kalau bahasa apa itu bahasa Aram bahasa Suriani Tayye Suku Tayye Tayye dan disebutkan apa suku Khadramaut Bani Khadramaut jadi Khadramaut itu bukan keturunan Ibrahim bukan keturunan Ismail masuk Yaman ini tadi Ya Al-Yamaniyun Yaman itu pertama nama orang tapi akhirnya dipakai nama lain atau nama sebutan keturunan Al-Kahtoniyun disebut Al-Yamaniyun di antara mereka itu ada yang disebut suku suku Kindah suku Toi dan suku Khadramaut jadi Khadramaut itu nama orang sebetulnya tapi kemudian menjadi nama lokasi tempatnya dimana lokasinya ya disitu tadi petanya di kawasan mana itu Semenanjung Arabia bagian selatan di kawasan mana coba ini ini kawasan mana ini Yaman Yaman iya jadi kalau begitu orang-orang Khadramaut orang-orang Arab Yaman ini ada gak kaitannya dengan Bani Ismail tidak ada tidak ada kaitan makanya kalau dari sisi DNA iya beda ya secara DNA fisiknya itu kan haplogrufnya haplogruf G ya kan padahal Nabi Muhammad haplogruf G kalau Nabi Ismail haplogrufnya G sama dengan Nabi Muhammad Nabi Muhammad haplogrufnya G berarti terjawab ini ya kenapa mereka yang dari Yaman ini kok haplogrufnya gil ya karena disebut sebagai Arab Aribah bukan berarti keturunan Nabi Ismail bukan keturunan Nabi Ismail bukan tapi kalau dirunut dari kisah apa cerita dari bahasa Ibrani tadi masih saudara sebetulnya ya masih saudara tapi bukan keturunan Ismail bukan keturunan Ibrahim tapi keturunan Nabi Nuh ya jadi coba perhatikan Nabi kita ini kan ada nasabnya ya Muhammad s.a.w. bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Kusay bin Kilab bin Murrah bin Kaab bin Luay bin Ghalib ibn Fikhar alias Quraish tadi disebutkan disini Quraish keturunan Ismail Al-Adnaniyun ya kan dan itu disebut sebagai Arab Musta'aribah ya bukan Arab Aribah Arab Musta'aribah keturunan Ismail jadi disebut Fikhar alias Quraish bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan makanya disebut Adnaniyun nah dari sini nanti sampai ke puncak yang namanya siapa Ismail atau Yishmail ben Avraham ben Terah ben Nahor ben Seruk ben Rauh ben Pelek dari keturunan Pelek dari keturunan Pelek bukan keturunan Yoktan oh iya ya kan kalau Yoktan kan dari ya tadi orang-orang Hadramaut itu keturunan Yoktan orang-orang Kindah suku Kindah keturunan Yoktan orang apa itu yang disebut tadi selain ada Hadramaut ada Kindah Sukut Toi itu keturunan Yoktan bukan keturunan Ismail termasuk Hadramaut itu keturunan Yoktan dari kitab lama ini ya kan jadi bukan keturunan Ismail tapi keturunan Yoktan tapi Yoktan keturunan Eber sama dengan Pelek keturunan Eber jadi ketemunya itu di Eber jadi Eber itu punya dua anak Yoktan dan Pelek jadi Pelek ben Eber ben Shela ben Al-Paksat ben Shem ben Nuh oh anak dari Shem iya anaknya dari Shem atau Nuh jadi sama-sama keturunan keturunan Nabi Nuh iya tapi bukan keturunan Ibrahim bukan keturunan Ismail beda anak tadi beda jalur beda jalur makanya haplogrufnya beda dari Yaman ini ini kan kajian kitab Pak Edi ini kitab eksternal iya kan mana ini ini kan kitabnya orang Yahudi menyebutkan itu ini kitabnya internal orang Islam sendiri iya kan bahkan dari penulisnya dari orang mana ini orang Yaman atau bukan orang Yaman Yaman jadi dokumen internal bahasanya sama dengan dokumen eksternal bahkan kalau kita boleh ber apa ya berargumentasi sebetulnya Hadhramahit itu nama yang sangat tua sebelum zaman Islam maksudnya sebelum zaman risalah Nabi kita Muhammad SAW sudah ada nama itu tercatat di kitabnya orang Yahudi dokumen tertua dokumen tertua itu kan Naskalah Al-Mati atau Maktutut Ar-Bahrumayyid itu abad ketiga sebelum Masih berarti Hazarmahit Hazarmahit sudah disebutkan dalam versi bahasa Ibrani Hazarmahit dalam dokumen Islam baru muncul di era Islam abad ke delapan ke sembilan tapi termaktub dalam petanya Petolomius itu abad kedua makanya disebut namanya adalah Hadhramonitai Hadhramonitai artinya Hadhramaut sudah tercatat disitu ini kita buka-buka data kalau ada peta yang terbaru mungkin bisa lebih jelas lagi ini kan sekedar untuk membantu para pembaca era sekarang supaya bisa paham tapi tidak mengubah nama nama Kasanite ya tertulis Kasanite tapi sekarang disebut Bani Kois lebih seru lagi ini nasab Nabi kita jelas tidak sangat jelas saudara saudara kalian kita bisa mengambil kesimpulan dari sini ternyata nasab Nabi Muhammad itu jelas dan itu siapapun yang meragukan akan kita bisa bantah dengan mudah dengan apa yang sudah disuguhkan oleh Ustaz Menakem Ali baik itu bukti-bukti eksternal internal apalagi ya bahkan sejaman penulisnya sejaman dan itu hanya selisih dua tahun saja setelah Nabi Muhammad meninggal ya dan yang kedua ada penemuan menarik disini ternyata Hadramaut ini sudah disebutkan bahkan pra-Islam jauh sekali termasuk dari kelompok zaman apa dari kaum zaman orang yaman orang yaman ya dan ini bisa menjawab kenapa teka-teki dari kaum yaman ini kok haplogrutnya kalau dites DNA itu kok G padahal tes DNA Nabi Muhammad dan keturunannya nasabnya itu harusnya G dan ini sudah terjawab ya ternyata memang orang-orang zaman orang-orang yaman orang-orang yaman itu bukan dari keturunan Nabi Ibrahim bukan keturunan dari Nabi Ismail bahkan bukan keturunan dari Nabi Muhammad memang ada hubungan ya kalau kita tarik ke atas itu memang sama-sama dari keturunan Nabi Nuh tetapi dari anak yang berbeda dan dokumen ini kita temukan bukan dari dokumen Islam tetapi dokumen eksternal dari kaum Ibrani karena mereka yang mencatat nasab lebih tua karena beliau dari Nabi Nuh ini dokumennya tercatat di dalam buku dan kitab orang Yahudi dalam bahasa Ibrani mungkin Pak Ali mau nambahkan lagi saya kira sudah jelas bahwa Nabi kita Muhammad s.a.w. tidak ada seorang pun Bapak gereja yang hidup pada masa kerasulan Nabi kita s.a.w. yang menolak bahwa beliau sebagai tokoh historis bukan tokoh fiktif tapi tokoh historis dan mereka-mereka ini sebagai Bapak gereja generasi purba yang sezaman dengan Nabi kita s.a.w. termasuk Uskub Isidore of Seville kemudian kemarin kita bahas dengan Uskub Sofronius hidup sezaman dengan Nabi s.a.w. juga tidak mengingkari bahwa Nabi kita s.a.w. itu nasabnya nyambung kepada Ismail yang juga disapa dengan sebutan Ismailiton disapa dengan istilah Sarakeni atau Sarasen juga disapa dengan sebutan Hagareni jadi ini subyeknya satu yaitu kaum Ismail tidak ada seorang yang menolak itu dan bukan hanya itu semakin menegaskan suku-suku mana yang bukan keturunan dari Ibrahim dan bukan keturunan dari Ismail diantaranya adalah orang-orang Kindah orang-orang Hadramaut itu bukan keturunan Ismail jadi orang-orang Hadramaut orang-orang Yaman itu bukan keturunan Ismail bukan keturunan Ibrahim tapi keturunan Nabi Nuh soalnya beda anak karena beda beda jalur ya baiklah saudara-saudarku sekalian mungkin pembahasan kita sampai disini ya dan jangan lupa saya ingatkan sekali lagi untuk yang ingin membantu program pembangunan yayasan pembangunan masjid dan juga pondok pesantren yayasan pembina mu'alaf atau HID Anda bisa salurkan ke rekening 111 888 9971 atas nama YPM atau HID Jawa Timur banyak program yang akan kita laksanakan bahkan sebentar lagi kita akan melakukan debat ini Pak Ali insya Allah nanti di awal November ya nantikan ya YPM atau HID akan mengadakan debat kita ditantang 4 pendeta jadi kalau ada tantangan tidak boleh mundur kita harus kita tanggapi dan akan kita persiapkan timnya insya Allah awal November jangan lupa dukung kami yang ingin mendukung program-program yayasan atau HID Anda bisa salurkan bantuan Anda lewat running tag di bawah ini demikian Pak Ali mungkin sudah cukup ya saya kira sudah cukup yang saya sampaikan dan sekali lagi saya ingatkan pembahasan kita ini bukan karena kita membenci satu pihak ya seakan-akan kita kok nyoroti Mbak Alawi terus bahkan kita dicap macam-macam di luar sana ini pembahasan ilmu ya ilmu pengetahuan dan ini wajib Anda ketahui hilangkan dulu prasangka hilangkan dulu fanatik buta atau fanatik pada seseorang ya bahkan tadi Ustadz Menahim Ali ukuran ini juga diterapkan pada semuanya baik itu nasabnya Nabi Muhammad baik itu nasabnya Nabi Musa kemarin kita bahas Nabi Musa ya bahkan sampai ke Nabi Adam dan itu mungkin kita sentil-sentil juga nasabnya Ba'alawi demikian juga nasabnya Wali Songo kalau perlu juga diterapkan hal yang sama ini masalah ini kita membahas masalah keilmuan bukan kita hanya menyoroti satu pihak dan kita memihak pada pihak-pihak yang lain ya tidak ada manfaatnya kita miak-miak tidak ada manfaatnya tidak ada untungnya tidak dapat duit juga jadi yang kita bahas disini juga khusus masalah ilmu nasab dan ilmu berdasarkan ilmu berdasarkan data tidak omokosong ya semua data sudah ada bahkan Pak Ali sudah bawa bukti buktinya lengkap demikian dari saya kemudian dari Ustaz Menakam Ali sekali lagi kami mohon maaf jika ada salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati